Terima kasih Terima kasih Hari-hari ini waktu saya berdoa Roh Kudus bicara Hampir-hampir audible Berkali-kali Khususnya kalau dilihat Dari kapan Waktu doa sendirian Sebelum malam terakhir Festival Kuasa Allah di Jakarta FKI yang ke-22 Saya melihat api di kamar saya Jadi ini pengalaman supranatural ya Ini jangan cerita-cerita yang di luar Kalau mereka gak ngerti Gak kenal Nanti mereka kira kita mengada-ngada Tapi anak sendiri saya ceritai Saya melihat api Di dalam kamar Tapi bukan kebakaran Karena api itu melayang Tidak mengena benda Saya kaget Saya usap-usap mata seperti ini Saya lihat ada apa gerangan Waktu itu berdoa beberapa hari Puasa lagi Tidak makan, tidak minum Saya lihat berkali-kali Api itu menari-nari Lalu roh kudus beritahu kepada saya Seperti ini Siapkan akan ada kebangunan rohani yang besar Ngerti aku Saya berkata Ya Tuhan Maksudnya mau FKA bukan? Tuhan bilang Bukan acara Akan ada suatu kebangunan rohani yang besar Kebangunan rohani yang baru Sebuah gelombang roh kudus Yang akan menyapu Maksudnya apa Tuhan? Siapa yang akan alami? Ya saya tahu Besok malam Kami akan mengadak Besok malam akan terjadi mujizat Orang disembuhkan Banyak orang atarkol maju Bahkan dibaptis nanti malamnya Langsung Saya tahu Bahwa akan terjadi sesuatu Tuhan bilang sama saya Bukan itu Sesuatu yang jauh lebih ke depan Aku akan membangkitkan jenderal-jenderal baru Dari kalangan anak-anak muda Saya langsung keluar dari selimut saya Karena saya sudah doa tadinya Ini waktunya untuk tidur atau bubuk Saya keluar langsung Agak dingin tuh Kamarnya Karena AC nyala Kaki saya kena Itu Ya agak dingin Karena itu kayu Saya Langsung berlutut Saya berdoa dan berkata Tuhan Terjadilah kehendakmu Apa yang harus hamba lakukan Besok Pada waktu kamu maju Berdiri depan Setelah kesembuhan semua terjadi Jemaat terlayani Orang-orang baru diselamatkan Jangan lupa Panggil anak-anak muda Maju ke depan Mereka yang usia sekolah Lalu apa yang harus kau Apa yang harus aku lakukan Aku akan beritahu nanti Ketika kau disana Waktu saya ada di FKA Aku Filip waktu FKA Festival Kuasa Allah yang di Jakarta itu Setelah selesai semuanya Roh Kudus bilang sama saya Copot jaketmu Saya buka jaket saya Saya bilang Kenapa Tuhan bilang Angkat saja Saya angkat Itu orang-orang Dijama Tuhan Dan sejak hari itu Saya sering disuruh begini Jangan ikut-ikutan Gak semua orang Dapat perintah begini soalnya Nanti dikira aneh-aneh lagi Saya buka jaket saya Dan ketika saya gak pake jaket Tuhan bilang Buka jaketmu Gak pake jaket Tuhan Angkat saja tanganmu Dan Tuhan bekerja Importasi 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 lagi Saya menangis loh Waktu di kamar itu Saya bilang Tuhan Saya kira kebangunan rohani Di jaman-jaman kita ini Yang sedikit lebih tua Udah luar biasa Ternyata Tuhan bilang Belum apa-apa Kamu itu hanya reklama saja Mereka lah produknya Tuhan mau bangkitkan Jenderal-jenderal baru Tuhan bentuk dari sekarang Saya tahu Roh Kudus ada di balik Setiap perkataan saya Saya ngomong begini Hati beberapa Dan bukan beberapa Banyak diantara kalian Seperti Terbakar Seperti Dua murid Yesus Perjalanan ke Emmaus Ketika Yesus bicara sama mereka Mereka gak sadar Dia siapa Sampai Tuhan meninggalkan mereka Tuhan hilang Tuhan lenyap Dari pandangan mereka Mereka baru sadar Waktu mereka sadar Mereka bilang Makanya tidak heran Hati kami merasa Berapi-api Ketika dia bicara Ada urapan Di balik perkataan ini Tuhan memilih kalian Kalian itu dipilih Untuk dipakai luar biasa Saya juga orang pilihan Saya gak mengaku Saya sudah dipakai luar biasa Menurut saya sih Masih biasa-biasa Bukan merendahkan diri Di atas monas Tapi saya gak puas Gitu loh Terus terang Saya belum puas Sampai sini Tapi Tuhan bilang sama saya Kamu gak akan seberapa nanti Dibanding sama mereka Saya bilang amin ya Tuhan Karena ini anak sendiri Yang Tuhan rasani Saya senang saja Jangan sampai kaki dia Itu dipindah Kenapa keponaan Kalau ke anak sendiri bisa Tuhan bilang sama saya Aku akan memilih mereka Aku akan memilih mereka Saya bilang amin ya Bapak Amin ya Bapak Sekarang saya gak lihat api itu Saya sekarang gak lihat api itu Tapi saya lihat kayu bakarnya Mau tau siapa Yang saya pandangi sekarang Api itu gak saya lihat Seperti di kamar itu Tetapi saya melihat kayu bakarnya Di depan mata Saya gak lihat kantong anggurnya Sorry Saya gak lihat anggur barunya Tapi saya lihat kantongnya Yaitu kalian semuanya Siapkan dirimu Untuk perkara-perkara Yang lebih luar biasa Sebelum saya Kau tiba lebih lanjut Ada satu laporan kemenangan Dari Malaysia Kalian juga patut Untuk melihatnya Karena Jarang-jarang Kofili bisa datang di Aoges Gak bisa setiap minggu Seperti dulu-dulu Tapi semua ada makna Tuhan Di baliknya Tapi sekali datang ya Kalian juga perlu Untuk di update Bukan Kita ini dari mana saja Keliling dunia Kalian juga supaya tahu Bahwa kita ini satu Kilometernya berbeda Kalian dari sini Saya di sana Tapi kita satu hati Kita satu army The army of God God bless you Mari kita saksikan yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh Jesus for the forgiveness Of your sin Satan 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 In Jesus' name Kofihan Tunabik Let's go Go Super travel Go 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk janji Tuhan Terima kasih telah menonton 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 kota, bahkan satu negeri. Di Wales contohnya, saat itu sepak bola nasional harus dibatalkan. Karena orang tidak datang ke stadion untuk sepak bola, mereka datang ke stadion untuk berdoa. Gila! Hati manusia berbalik kepada Allah dalam jumlah yang mengerikan menurut kamu setan. Mereka takut melihat bagaimana orang muda berbalik kepada Tuhan. My goodness! I long for that day to come. Kita gak hanya mau berapa ribu anak muda di gereja kita, lebih daripada itu. Kita mau seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan mencari kayu bakar. Tuhan mencari hati yang siap. Waktu saya pertama kenal Yesus umur 18 tahun, Tuhan tanya sama saya, saya masih ingat waktu saya ada di Jawa Tengah. Di sebuah tempat yang orang gak kenal, gak tahu. Saya juga belum dikenal siapa-siapa. Saya melihat sebuah buku kecil tulisannya Obor Allah di Asia. Ternyata biografinya John Sung. Seorang hamba Tuhan, seorang revivalist dari China. Waktu saya melihat itu, saya biasanya gak baca buku. Kalian sendiri tahu yang pernah baca before 30, saya a man of one book. Saya baca Alkitab doang. Alkitab saja. Tiba-tiba kata-kata itu bisa melompat. Pernah gak lihat tulisan bisa kayak kanggeru. Bisa lompat. Bisa seperti panah menancap di hati kita. Ada kata roh kudus bilang sama saya seperti ini, maukah kamu jadi obor Allah di Asia. Saya kaget. Tuhan bilang, persiapkan dirimu. Persiapkan masa mudamu. Jangan main-main sama aku. I'm in business with you. Saya serius dengan kamu. Kamu juga harus serius dengan aku. Sebaliknya, kamu boleh bercanda karena Allah juga penuh humor. Kalau gak percaya Allah itu punya humor, lihat orang sebelahmu. Kalau gak punya humor, gak mungkin ciptain dia. Tapi ada waktunya kalau bicara soal dedikasi hati harus serius sekali. Harus segenap hati. Harus segenap hati. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya bersyukur ketemu kemarin. Saya kenalkan dengan beberapa gembala-gembala. Mungkin masih ingat. Yang dari Vancouver itu loh. Saya bilang itu kakak rohani saya. Saya panggil Pak Robert T. Padahal usianya saya panggil kak. Padahal usianya sudah 65. 60 tahun lebih. 65. Waktu saya barusan kenal Yesus, dia yang banyak bimbing saya. Seorang Nabi yang sangat pekah. Dia telepon. Saya telepon dia itu. Saya gak pernah ngomong cerita. Jarang saya cerita masalahnya. Dia yang ceritain saya. Saya kenapa telepon. Bayangin orang kayak gitu itu masih ada. Dan dia bilang, waktu kemarin kita makan bersama, setelah sekian tahun kita gak ketemu. Akhirnya dia bicara sama saya. Dia bilang, dari sejak awal aku lihat kamu. Saya sudah tahu kamu akan dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kamu hebat. Bukan karena kamu sempurna. Bukan karena kamu tidak pernah berbuat salah. Tapi hatimu sama Tuhan itu 100%. Waktu itu, waktu saya barusan kenal Yesus. Saya umur 18 tahun sekali lagi. Masih teenager atau anak ABG. Masih remaja. Bukan saya seorang. Ada beberapa kawan-kawan saya juga ikut melayani. Sama berapi-api. Tapi kenapa yang namanya Robert T. ini berkata, yang lainnya saya sudah tebak dari awal. Mereka tidak akan jauh dengan Tuhan. Mereka cuma sebentar. Berhenti di transisi tertentu. Berhenti di persimpangan. Berhenti di sungai Jordan. Tidak langsung melaju. Dan melihat Elia terangkat. Mendapatkan double porsi jubah urapan. Karena mereka setengah-setengah. Itu menurut dia, bukan saya. Dia bilang, saya merasa mereka itu masih Tuhan tapi. Tuhan jika. Dia bilang, kalau kamu saya tahu dari awal, Tuhan titik. Bukan koma. Saya berkata, terima kasih Kak Robert. Sebuah, saya betul-betul merasa tidak layak mendapatkan komentar seperti itu. Saya bilang sama dia. Dia bilang, saya doakan hatimu tetap 100% dengan Tuhan. Saya cari di sini, siapa di sini. Tuhan cari sekarang di sini, siapa yang 100% sama Tuhan. Tidak tentu, harus jadi pendeta. Siapa di sini yang mungkin ada juga yang takut. Nanti kalau aku 100% jadi pendeta. Tidak boleh GR, tidak semua orang dipanggil jadi itu. 100% hati bukan berarti jadi pendeta. Pendeta yang 50% juga ada hatinya. Pendeta yang jatuh, pengkotba yang jatuh dalam skandal uang juga ada. Tuhan tapi hamba mamon melayani dua Tuhan. Skandal seks juga banyak. Tuhan tapi punya perkara sembunyi-sembunyian. A lot. Saya tidak berkata 100% berarti kalian jadi pendeta. Meskipun saya yakin di sini semuanya anak-anak remaja berkata, aku mau jadi pendeta. Saya lihat dari wajahnya, tidak bisa bohong. Saya lihat, langsung tahu. Aku mau jadi pendeta. Aku mau jadi gembala. Ya amin, amin. Tapi tidak semuanya nanti. Ya kan? Tapi 100% itu bicara soal hati, baby. Hati. Coba kan om kanan-kanan kirinya. 100% itu hati, baby. Ya, man. 100% itu tentang hati. Saya berharap hari ini saya jadi Robert T. bagi kalian. Saya berkata, dari dulu, nanti suatu hari, waktu kita menoleh ke belakang nih, waktu kalian dipakai Tuhan, luar, 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 biasa sampai keluar. Maksudnya sampai keluar apinya gitu loh ya. Kita bisa menoleh ke belakang dan berkata, hari ini, hari Sabtu ini, saya sudah bisa menebak kalian yang akan dipakai Tuhan. Kenapa? Saya sudah bisa lihat kalian itu orangnya 100% sama Tuhan. Kalau percaya itu kalian tepuk tangan, Tuhan. Come on. Nah, ini anggur yang baru, ini bicara tentang kebangunan rohani yang besar. Harus di kantong yang baru pula. Nah, mari kita sekarang lihat, anggur ini tidak bisa mengalir di kantong seperti apa. Sebelum kita bicara tentang kebangunan rohaninya, mari kita bicara dulu apa yang bukan, bukan apa yang menjadi penyumbat kebangunan itu atau penghalang. Ya, oke. Mari kita sekarang lihat, kantong seperti apa, yang tidak akan bisa menyimpan anggur itu ketika datang, atau gelombang itu ketika tiba. Yang pertama, kalian bisa tulis di catatan kalian, ya, ini kan ada powerpointnya bukan, muncul kan, satu hati yang tidak mengampuni. itu adalah hati yang betul-betul ngeblok urapan. Tuhan tidak bisa score sama orang itu karena Tuhan tidak pernah memaksa. ketika hati kita dipenuhi dengan kepahitan roh kudus tidak akan bergerak. hati yang tidak mengampuni. munculkan saja ayatnya tidak bisa dibuka di Alkitab kita supaya kita fokus ke ayat emas kita, munculkan di layar depan di televisi. ayatnya munculkan di sana, Matius 18, 28-35. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Kaget kan? Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Terus, tapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Sebentar, sebelum kita lanjut baca sampai ayat yang ke-35, saya jelaskan dulu. Hati-hati dengan amarah. Hati-hati dengan amarah. Musa itu enggak masuk ke dalam tanah kanan karena dia emosi. Dan Allah, Roh Kudus, tidak bisa bergerak di hati yang murka dengan sesamanya dan berhari-hari. Apalagi kalau menjadi seorang pendendam, Roh Allah tidak bisa leluasa bekerja di dalam diri orang itu. Ini satu tipe hati yang tidak mungkin bisa mengalami aliran kuasa. Masih bisa kuasa terjadi dalam pelayanan kita. Karena kita melihat bahkan ada orang yang dipakai Tuhan, lalu emosian masih bisa dipakai Tuhan. Musa contohnya. Dia emosi, dia pukul batu, tetap keluar airnya. Tetap orang sembuh. Tapi Musa mengalami sesuatu yang memang betul secara instan saat itu sesuatu masih terjadi. Tapi hati-hati, hubungannya dengan Tuhan mulai terganggu. Dan akhirnya Musa berhenti di tengah-tengah secara prematur tidak masuk ke tanah perjanjian. Allah tidak mau memakaimu sehari. Allah mau memakaimu sampai lunas satu generasi. Karena itu, siapkan dirimu. Hati-hati dengan murka. Emosi. Kalau kita emosi, kita sedang mendukakan seseorang di dalam diri kita. Bahkan kalau kita marah karena alasan yang tepat pun, tetap harus pilih-pilih metodenya kita untuk me-channel atau menyalurkan pesan-pesan ketidaksukaan kita. Kita harus tetap menggunakan yang namanya buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Tidak boleh sampai lepas kendali. Karena emosi atau yang namanya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran bagi Allah, tapi justru membawa kita masuk ke dalam berbagai macam pencobaan yang tidak perlu. Hati-hati dengan hati yang tidak mengampuni. Saya lanjutkan ayat 30 tadi, munculkan lagi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya terus. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka terus. Lanjut saja, tidak usah saya bilang terus ya. Nanti multimedia-nya tolong. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah Tuhannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo-Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, matikan multimedia ayatnya. Sekarang, lihat saya. Saya tanya di antara kalian, ada yang simpan kepahitan? Cepat lepaskan. Kalau di sini ada orang yang gak suka sama orang dan mendedam. Masih ingat kesalahan orang atau bahkan sudah sampai marah kesumat. Lepaskan. When you don't release your anger, waktu anda tidak, bukan, when you don't let go of your anger, waktu kalian tidak melepaskan murka kalian terhadap sesama, kalian tidak bisa memegang kasih karunia ala. Tuhan masih cinta? Ya. Tuhan masih sayang? Jelas. Tapi susah untuk dipakai orang seperti itu. Karena itu kalau ada di antara kita hari ini yang masih benci sama orang tua, saya berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia ala, biarkan saat ini dioleskan ke hatimu. Enggak bisa mengampuni. Ngampuni itu harus dari hati. Kalau sakitnya itu di sini. Kasih itu juga di sini. Ampuni sungguhan. Ada di orang, mungkin ada di antara kita sekarang yang lagi marah sama saudara kita. Karena apa yang dia katakan atau apa yang dia perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Mungkin dia benar, mungkin dia salah. Tapi apapun juga, responmu harus benar kepada Allah. Ampuni. Dan di dalam proses mengampuni, mungkin kalian sendiri juga perlu untuk diampuni. Mungkin kalian sendiri juga perlu minta maaf. Jangan hold grudges against somebody. Jangan kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati. Kalau kita lakukan itu, roh kudus duka di dalam kita. Dia sayang? Jelas. Dia cinta? Sudah jangan tanya. Tapi dia duka. Musa loh, emosi masih bisa keluar air. Jangan kalian melihat bahwa Allah berkenan sama saya hari ini karena masih terjadi mujizat dalam pelayanan saya. Bisa jadi loh ya mujizat terjadi karena Tuhan memang mau kasih mujizat sama orang yang menerimanya. Bukan karena kita. Mujizat bisa terjadi karena kita di dalam atmosfer. Di dalam suatu pengurapan lebih besar di mana urapan kita bergabung menjadi satu. Tidak lagi ini you atau ini aku atau itu kamu. Kita mengalami sesuatu. Kalau ada di dalam hati kita sesuatu yang gak beres bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan sesama. Jangan disimpan di dada. Jangan melihat tanda-tanda heran yang masih terjadi atau jangan melihat pelayananmu diberkati. Kalau mau lihat lihat ke hati. Apakah ada sesuatu yang kau simpan pada Tuhan? Lepaskan. Karena Allah mau memberimu pewahyuan yang baru. Untuk mendengar suara Tuhan secara fresh bukan mana dari masa lalu. Kita perlu hati yang terbuka sama roh Allah. Ya Tuhan ini. Ini Tuhan. Lagu yang sekarang sering dinyanyikan sampai kita bosan adalah Selidiki Aku. Lagu dulu waktu saya sampai sekarang yang saya suka nyanyikan mungkin kalian gak tahu adalah Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Ini doa saya setiap hari. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tiap hari saya berdoa sama roh Tuhan. Saya minta roh Tuhan selidiki saya setiap hari. Apa saya gak beres sama orang lain atau orang lain yang gak beres sama saya saya ingat-ingatin. Kalau dia gak beres sama saya itu urusan sama dia sama Tuhan. Tapi kalau saya juga ingat-ingatin ya saya jadi gak beres sama Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan borok lama borok baru maupun borok lama. Selidiki nyatakan segala perkara singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Maaf saya ajak hari ini hari ini kalau ada di sini yang masih benci jangan lagi baik itu benci sesuatu yang dulu-dulu sekali meskipun menyakitkan sekali atau yang baru baru tadi masuk gereja ini orang bahasa Ibraninya benci God love sweet spirit roh yang manis itu Tuhan suka amin yang kedua hati seperti apa yang merupakan penyumbat kebangunan rohani roh kudus gak bisa ngalir di hati seperti itu gak bisa lama lah maksudnya hati yang menyembunyikan dosa atau menyembunyikan sesuatu oke kita semuanya tinggal dalam terang berarti tidak boleh ada orang yang di dalam pertukaran bayangan di dalam Tuhan tidak ada hal itu in Christ there is no darkness di dalam Kristus tidak ada kegelapan karena itu hati yang menyembunyikan dosa tidak bisa berjalan panjang dengan Allah kita lihat kisah para rasul munculkan di depan fasal 5 ayat 1-3 kita tahu ceritanya tentang Ananias Safira mereka berdua meninggal dunia dengan cara mengenaskan di depan kaki seorang rasul ada seorang lain yang bernama Ananias ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul terus ya tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Petrus tembak dia dor beritahu sama dia kenapa sembunyi-sembunyi kenapa kok gerusa-gerusu gerlia segala dalam Kristus semuanya terus terang harus ada transparan Tuhan cinta terang anak-anaknya pun disebut anak-anak terang kita harus terang-terangan bukan berarti terang-terangan itu bodoh loh ya contohnya ada teman kita memang agak sedikit lebih gemuk apalagi wanita kita datang dan berkata terus terang loh ya kamu gemuan jangan gak ngapain eh jangan pernah loh ya kita ini orang Indonesia sering itu kadang-kadang kita sendiri gak sadar lihat orang tua orang tua kita juga perlu pernah melakukannya ya kan oh gemuan ya kalau gak usah lah gak usah komentar mendingan ya kan gini loh bukannya kita tuh gak baik beritahu dia dia punya suami atau istrinya atau keluarganya pasti beritahu dia udah gak usah beritahu dia tambah sakit hati kita belum terdekat itu sama dia jadi gak usah terus terang tapi bodoh gemuk ya tak makan lo ya biar gue tambah gemuk makan lo terang-terangan tuh maksudnya tidak sembunyi-sembunyi sesuatu ingat itu gak sembunyi-sembunyi sesuatu kalau apapun yang kau sembunyikan yang kau tahu itu salah di depan Allah Allah melihat loh ingat itu ingat itu suatu hari di sebuah kebangunan rohani di sebuah kota saya perasa dari sana kenapa kebangunan rohani itu macet kadang-kadang ada cerita seperti di Joshua si akan mengambil emas disimpan di bawah tanah tapi seluruh Israel akhirnya kalah tidak bisa menggempur sebuah kota kecil mereka di kalahkan sama AI bayangin militer kalah sama tante enggak itu kotanya mana AI namanya AI ya cuman kalahinnya dan cerita itu suatu hari saya berdoa sebuah kebangunan rohani di sebuah desa atau kota kecil saya mikir kok kenapa ya akhirnya saya tahu gak gini ya Tuhan kasih saya hikmat saya bilang Tuhan Tuhan bilang ada sesuatu yang gak beres di pasukanmu hah Tuhan kadang-kadang Tuhan tahu ini gak demokrasi kau lihat aku kan cukup ya ada waktunya begitu ada waktunya Tuhan menuntut kekudusan menginginkan kekudusan di seluruh jajaran kekudusan di seluruh lapisan jadi Tuhan akan memberi hikmat kepada Joshua untuk menemukan si akan suatu hari waktu itu saya duduk saya sambil berdoa setelah itu saya lihat koran kok bisa ada koran yang ada robekannya ya mungkin ya saya gak ngasih ide sama kalian ini ide setan jadi jangan sampai dilaksanakan ini bukan ide malah justru ini adalah kesaksian untuk jangan demikian di koran itu di kota itu selalu ada gambar-gambar waktu jaman itu yang tidak baik dari film-film yang tidak baik pula itu kok bisa masuk koran reklamanya itu ada sobekannya dan saya tahu itu diambil oleh seorang diambil dibawa kemana saya gak tahu dibawa di dalam dompetnya dibawa ke kamarnya atau gimana saya melihat dan Tuhan bicara sama saya orang itu akanmu akannya akhirnya saya tahu orang itu saya bicara sama dia don't do that again anak muda masih remaja don't do that again jangan lakukan itu lagi bukan karena kamu takut di hukum Tuhan tapi hidupmu terlalu berharga untuk perkara-perkara rendah seperti itu how low can you go kamu itu dipanggil oleh Tuhan itu perkara mulia itu perkara-perkara kamu gak perlu untuk bahagia dia bilang kok Philip kok tahu saya bilang saya punya mata disini 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 semua mata saya gak cerita sama dia dia korannya terletak disitu lalu saya lihat dia tutup-tutup pergi masuk ke dalam kamar mandi saya tahu kebetulan saya dari sana saya gak cerita sama dia gak urusan sama dia urusannya dia ya urusannya dia dia harus selesaikan sama Tuhan dia bilang ya kok sorry aku punya kebiasaan buruk ini selesaikan kok kok gak akan hakimi kamu ayo segansin kamu ngaku jangan sembunyi-sembunyikan kita doain kamu kalau perlu kamu punya waktu untuk rehabilitasi sama kita dulu perlu kamu gak usah terlalu pelayanan ini gak apa-apa bukan berarti kita main cabut-cabut pelayanan gak juga ayo kamu biar kuat biar kamu gak tertuduh gitu loh bukannya kamu gak boleh pelayanan tapi kalau kamu pelayanan kamu tertuduh hatimu jadi hati yang munafik buat apa ya kok tolong ya saya doain dia dalam nama Yesus amin sampai kelepasan-kelepasan dalam hati dilema kapok lu tapi ya tapi gak bisa itu anak ya kasian ya kan akhirnya singkat cerita setelah kejadian itu BOOM BOOM apa meledak pelayanan itu saya gak pernah lihat kelepasan terjadi dimana-mana seperti itu alam melawat tetangga-tetangga orang kanan my goodness seperti ada satu sumbat terbuka ternyata di diri orang ini kita doa jengking-jengking juga percuma ada waktunya iman pemimpin ada waktunya setiap jajaran loh belajar dari Yeriko dan I itu bedanya dimana kita mau NYC kita mau pergi nanti sampai di sebuah lapangan terbuka belasan ribu kursi bukan kita bicara soal show tapi kita mau melihat benih-benih awal dari kegerakan ini dari gelombang pertama yang terjadi tolong jangan sembunyi-sembunyi anak-anak muda anak-anak ngomong apa adanya kalau perlu bantuan perlu bantuan perlu pertolongan perlu pertolongan jangan geril ya kita gak akan hakimi kita akan pulihkan disiplin juga mungkin tapi kita gak akan benci kita gak akan marah jangan sembunyi-sembunyi Hai Ananias dan Safira amin hati yang ketiga empat penyumbat kebangunan rohani yang ketiga adalah hati yang menghakimi hati-hati dengan ini ini yang disebut self-righteousness ada satu waktu kalau kita berhasil dalam pelayanan kita lebih lihai lebih hebat dari orang kita mulai merasa diri paling benar nah ini disini banyak kebangunan rohani itu mati dan padam di stage atau di level ini apa yang dulu garam menjadi tiang garam apa yang dulu movement menjadi monument apa yang dulu adalah kegerakan menjadi hanya monumen menjadi sebuah cerita saja hati yang menghakimi adalah hati yang seperti apa kisah Rasul 10 ayat 9-16 kita baca dulu bagaimana Petrus setelah kejadian-kejadian di Yerusalem itu lalu Tuhan mau bawa dia ke kebangunan rohani berikutnya gak bisa sebelum Tuhan angkat dulu rintangannya sumbatnya dibuka demikian ceritanya keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat kota Yope kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah seperti karpet terbang di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat binatang menjalar dan burung kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sembelilah dan makanlah ini semua perumpamaan tentunya tetapi Petrus menjawab tidak Tuhan tidak itu sudah kerasa kesombongannya sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir dia itu lupa dia itu dulu itu mengkhianati Yesus itu lupa ada satu waktu ketika kita merasa hebat disitulah Tuhan akan berhenti sama kita kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit coba lihat saya setelah kejadian ini tahu gak terjadi apa terjadi kebangunan rohani yang baru di dalam pelayanan dan panggilan Petrus yang dia gak pernah mimpi akan pernah terjadi di dalam diri seorang nelayan seperti dia karena terjadi kebangunan rohani hari ini kita pun menjadi anggotanya the Gentiles Church the Gentiles Revival kebangunan rohani non-Yahudi kita tahu setelah kejadian itu cerita tentang Cornelius bagaimana satu keluarganya bahkan satu orang ini orang-orang besar ini perwilah menengah dia punya handai taulan itu banyak di satu di basement atau di ruang bawah tanahnya mereka berkumpul semua penuh roh kudus lalu terjadilah yang namanya gereja dimana-mana hingga di Indonesia yang diteruskan oleh Paulus tentunya sampai akhirnya sampai ke kita coba bayangin untuk Tuhan dari sini ke sana Tuhan harus angkat dulu hati Petrus yang self-righteous yang merasa dirinya somebody Tuhan harus deal dengan hatinya yang sudah menghakimi tahu kak ada kebangunan rohani yang berhenti karena pemimpinnya puji Tuhan disini gak terjadi dan kita tidak akan izinkan terjadi dan saya juga tidak pernah melakukan ini pemimpinnya menyerang gereja lain dari mimbarnya dan all of a sudden kayak sesuatu berhenti meskipun aktivitasnya berlanjut kebaktiannya masih ada orang manifestasi holy laughter atau apa masih ada tapi ketika mereka mulai serang disitulah ada sesuatu yang ditarik oleh Tuhan dosa menghakimi itu lebih banyak ke dosa lidah hati-hati dengan gosip dan fitnah amin fokus saja apalagi di dalam satu gereja jangan pernah saling menyerang antara CG jangan saling menyerang jangan pernah saling menyerang antara kepenilikan antara satelit precious tau precious tadi ya gimana tadi eh apa precious tadi ya precious sana kan apa namanya cuma passion sini precious gitu ya atau gimana gak tau jangan saling serang jangan pernah terpancing demikian karena ketika kau lakukan itu ledengmu berubah dari roh menjadi flesh menjadi daging dan roh Allah tak akan bekerja meskipun masih ada aktivitasnya ada sesuatu yang terjabut kita mulai berjalan dengan anggur yang lama dan semua yang kita bicarakan masih hal-hal yang sama yang kita lakukan mengulang-mengulang lagi yang dulu tidak ada sesuatu yang baru today in my life yang dulu masih berlaku tapi dalam kehidupan saya hari ini saya selalu munculkan saya mengucap syukur sama Tuhan perkara baru dan indah selalu bermunculan di dalam diri saya tanpa wahyuan saya tak pernah lama tak pernah usang saya tidak mau ini diambil dari saya ketika saya menyerang sesama hamba Tuhan ketika saya menyerang sesama pelayanan di dalam gereja juga jangan pernah AUG remember this kalian punya royang manis kalau kalian tidak pasti tentang sesuatu akan diajarkan di atas mimbar sini apa yang benar apa yang tidak perdebatan-perdebatan tentang berapa doktrin yang dipertanyakan di luar sana tidak usah ikut-ikutan dulu kan pernah diajarkan juga seringkali juga diajarkan tapi jangan pernah kita dengan orang-orang yang dibawa kita ingat kalau kalian adalah supervisor atau penilik wilayah dengan bawahnya ketua CG-nya jangan bagi-bagi gosip dan fitnah percuma fokus saja kepada Tuhan fokus pada firmannya fokus kepada membangun kehidupan orang lain dan kehidupanmu dulu fokus itu Tuhan yang akan bekerja sisanya amin bedanya gosip dengan fitnah apa fitnah itu beritanya salah itu loh kok Filip hamil itu fitnah jelas-jelas fitnah tersinggung saya kenapa perut saya besar ya gosip beritanya benar tetapi motivasinya salah motivasi menceritakannya salah dan alamatnya juga gak benar alamatnya salah ceritain hamba Tuhan sama orang non-Kristen ceritain ceritain tentang pelayan Tuhan sama orang yang gak berkenaan kalau mau tegur empat mata kalau memang gak pernah layak tegur empat mata bawa gembalanya ngomong sama gembalanya jangan pernah meskipun betul gosip itu benar beritanya padam bukan berarti kita masuk neraka gara-gara ini enggak tapi padam padam ayatnya ayatnya Yohanes 5 ayat 44 munculkan di depan bagaimanakah kamu dapat percaya tegur Yesus kepada orang-orang itu kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari ala yang esah kamu lebih peduli orang mikir apa tentang kamu atau lebih sadar diri ini hal-hal belum ayatnya nanti dulu belum belum kesana matiin dulu nah ini juga rangenya atau batasnya dari mana dari yang namanya hati yang mencari hormat manusia itu bisa jadi yang parah sekali promosi diri sampai yang kelihatan enggak kelihatan sampai yang enggak kelihatan yang bisa penuh alasan sampai yang tidak bisa terdeteksi seperti jaim contohnya jaga image diri sendiri ini bisa jadi hati yang mencari hormat dari manusia ketika sebuah gereja dari sebuah api yang kudus api yang murni diisi dengan orang-orang yang hanya peduli dengan penampilannya diisi dengan orang-orang yang hanya waktu datang ke gereja lihat orang lain gimana pikirannya terhadap dirinya ada sesuatu yang shifting sesuatu yang berubah di dalam apa yang Tuhan kerjakan karena itu yang namanya passion cannot be replaced by showmanship yang namanya gairah tidak bisa digantikan dengan performa saya berkotbah hari ini tetap dengan bergairah saya berdoa Tuhan ingatkan saya sampai kapan pun juga saya tetap berkotbah dengan gairah saya berkotbah with a passion bukan mikir nanti kotbah saya ini nyinggung siapa atau kotbah saya ini bukan nyinggung kalau nyandung saya gak mau nyinggung saya gak akan memikirkan nanti kalau saya kotbah ini nanti kira-kira kadang-kadang malah justru saya gak tahu harus diingatkan thank God untuk service manager yang ingatin baju saya keangkat begini karena ada mikrofonnya disini saya gak akan mikirin mikrofon gue dimana saya gak mikirin itu saya mau berikan all out seperti anak kecil pure semuanya seperti daud yang menari-nari seperti orang gila kita gak bisa mengisi anak-anak muda yang terlalu peduli dengan dirinya dan pada performa mengusir api ingat itu kalian semuanya di tempat ini sekarang ah oke hari Sabtu ini adalah remaja oh bi gila eh bi gila be crazy this is your time this is your moment just come here nicely go home sweating pulang dengan sanggulnya berubah mana ada yang pake sanggul don't care we come here to be on fire for Jesus amen amen tidak mencari hormat manusia tidak menarik perhatian ke diri sendiri tetapi kepada Kristus hati yang tidak mencari tidak mencari hormat dari manusia itulah yang dicari oleh Allah dengan cepat aja ayat-ayat sisanya lalu kita selesai munculin ayat sisanya 2 Samuel 6 kita lihat contohnya daud ini yang disebut hati yang tidak mencari hormat dari manusia tapi mencari hormat dari Allah dan daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga ia berbaju effort dari kain lenan terus ya daud dan seluruh orang Israel daud dan seluruh Israel orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kalah ayat 20 sampai 23 ketika daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan daud katanya betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini tentunya ya enggak lah ya daud bukan scriptis tapi maksudnya di matanya Mikal itu loh lu malu-malu inah jaga dong itu di jemaat nanti lihat gimana kan gitu Mikalnya begitu kamu itu kan raja kamu itu kan bermartabat berwibawa jaga dong kalau tepuk tangan itu enggak usah sampai enggak usah begini aja kan enggak usah cukup gaya gaya Queen Elizabeth welcome home itu itu enggak bangsawan itu malu gue itu jadi istri lu welcome home welcome home salaman itu cuman betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina kamu dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya next tapi berkatalah daud pada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan sekena keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yakni atas Israel di hadapan Tuhan aku ke gereja itu untuk menari-nari untuk Tuhan enggak tahu kalau lu untuk apa gue enggak tahu tapi pokoknya aku tahu aku datang untuk ekspresikan cinta bukan untuk sosialita bahkan aku akan menghindakan diriku lebih daripada itu kau akan memandang aku rendah tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu bersama mereka lah aku mau dihormati ayat 23 kita akan lihat perbedaan Daud dengan tidak Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya Daud malah beranak-anak ngerti maksudnya kita akan lihat orang yang kehilangan dirinya memperoleh segalanya orang yang demi memperoleh segalanya menahan dirinya sama Tuhan kehilangan segalanya saya beritahu ya yang cewek-cewek di sini datang ke gereja kalau perlu pakai sepatu cat enggak apa-apa punggung masih muda tapi kok kapan aku dapat jodoh percaya nanti yang paling keringat tentu yang kawin dulu yang dapat pacar dulu suatu hari jangan ke susu ya sungguhan justru nanti kita yang cantik-cantik yang datangnya kita hati-hati pulangnya pun datang ke gereja pun kita terlalu mawas diri terlalu tahu tahu enggak sampai terakhir memang paling cantik tapi enggak ada orang yang mau membelimu paham maksud saya don't worry about it you don't know how I'm messy I praise God when I was your age you don't know how messy saya enggak berkata tentang kita messy it's okay untuk kita berdandan it's okay untuk kita itu bisa menampilkan yang terbaik tapi ingat it is not the point it is not the point we don't want AOG to be nice AOG nice praise the Lord puji Tuhan AOG isn't supposed to be nice army supposed to be messy unified kita buang semua hati-hati yang buruk tadi kita gantikan dengan hati yang baru hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus haleluya mari kita semua bagi berdiri praise the Lord haleluya oh haleluya dan kalau kita lagi berdiri tiba-tiba biasanya tepuk tangan yang pun ikut berhenti jangan kan bisa sambil duduk ini berhenti gak usah berhenti kan betul gak oh haleluya haleluya kasih tepuk tangan yang berdiri untuk Tuhan oh come on mari kita memuji Tuhan nyanyi satu lagu gak tau apa cepat-cepat kasih tepuk tangan bagi Tuhan terus-terus-terus yang berhenti come on disinilah waktunya tidak lagi semua dengan rencana kalian yang datang dengan rencana semuanya oke sekarang saya tidak tinggalkan semua rencana berapi-api itu Tuhan bebas tidak ada batas setiap kita mari kita semuanya saat ini ekspresikan hati kita pada Tuhan come on Tuhan adalah diri-i-i kita Tuhan yang selamatkan dia bersuka atas kita kasihnya memperbaharui dia bersuka kita terima kasih Tuhan Tuhan adalah diri-i kita nanti waktu dengan suara-suara saya minta kita semuanya Tuhan adalah diri-i kita semua putar Tuhan yang samakan Dia bersuka atas kita Kasihnya memperbaharui Dia bersuka cinta Dengan sorai, sorai Dengan sorai, sorai Dengan sorai, sorai Dengan sorai, 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 sorai Tuhan Allah ditengah kita Tuhan yang samadkan Dia bersuka atas kita Kasihnya memperbaharui Dia bersuka cinta Dengan sorai, sorai Dengan sorai, sorai Dengan sorai, sorai Dengan sorai, sorai Biasanya dalam puji-pujian seperti ini Yang di depan lompat-lompat Dari helikopter dilihat Yang belakang anteng Tuhan ada di depan Tuhan ada di mana-mana Dia terima pujian Gak boleh paling panas ada di depan Dia adalah center kita, pusat kita Dia ada di mana-mana Jadi depan harus kayak belakang Belakang harus kayak depan Saya minta semua kita sama-sama melompat Tuhan, bentar lagi Waktu kita berkata sorai-sorai Semua muter-muter bersama-sama Oke Tuhan Allah ditengah kita One, two, three, go Come on Tuhan Allah ditengah kita Tuhan yang samadkan Semua lagi belakang, come on Dia bersuka atas kita Kasihnya memperbaharui Dia bersuka kita Selamat menikmati Sari-sorai Dengan sorai Sorai Dengan sorai Sorai Dengan sorai Sorai Dengan sorai 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 Ame Orang sorai Come on Sari-sari 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 Oh, haleluya Yeah, yeah, yeah Oh, come on Sari-sari Sari-sari Come on, come on, come on, come on Sari-sari 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 Come on everybody Let's give him praise For his grace You have given me a joy That won't stop And will never be So I will Praise you in a glass, girl For you, my girl You took away my pain You turned my mourning Into dancing I can't smile again Cause I am joy Whoa Let the celebration Begin Make a turn The noise To end Come on everybody Let's give him praise For his God You have given me a joy That won't stop And will never be So I will Praise you in a glass, girl For you, my girl You have given me a joy That won't stop And will never be So I will Praise you in a glass, girl For you are good For you are good You turned my sadness Into gladness You turned my sorrow Into joy And now I'm singing And I'm dancing And I wish I was your You turned my sadness Into gladness You turned my sadness Into gladness And now I'm singing And I'm dancing And I wish I was your You turned my sadness And the sadness You turned my sorrow Into joy And now I'm singing And I'm dancing And I wish I was your Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana? Bagaimana? Rasanya mau cepetan NYC ya? NYC bukan sebuah perjuangan, itu kita. The fire is here. Apinya di sini, hallelujah. Praise the Lord. Semua bergandeng tangan. Tenang aja, saya bukan mau berdoa semua rebah, bukan? Tapi supaya semua apinya rata, kasihnya rata. Tuhan, detox kami. Kalau ada di dalam hati kami, sesuatu kan, mesti ada sesuatu. Termasuk hamba sendiri, pasti ada. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Kamu mau jadi kayu bakar. Api ini tambah murni, tambah murni. Semakin besar, semakin besar. Kami semakin kecil, kau semakin bertambah. Kami berkurang. Bukan kedagingan, tapi roh kudus dalam kami. Halirkan Tuhan dari satu hati ke hati. Setiap hati. Satu persatu, ini bukan hamba yang doakan. Tapi butuh engkau, aku juga perlu engkau bersihkan. My heart Lord, my heart Lord. We need to live in daily repentance. Setiap hari kami hidup. Setiap hari kami terbuka sama engkau. Tuhan bersihkan. Kalau ada di antara kami yang masih marah. Masih kurang tidak mengampuni Tuhan. Ampunilah. Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan Yesus. Seperti hati-hati yang disebut tadi. Yang masih mencari hormat sendiri. Yang masih pernah mengakim kami. Tarik kata-kata itu kembali ampuni. Ya Tuhan. Dan juga hati yang tidak mau menyembunyikan apa-apa. Kami terbuka sama Tuhan. Biarkan kami menyembah Tuhan. Biarkan kami menyembah Tuhan. Oh, nantikan roh kudus saja. Ini bukan manifestasi sekarang. Roh kudus kerja dengan dalam sekali. Pulang dari kebangkian ini. Akan ada orang-orang yang minta maaf dengan seseorang. Akan ada orang-orang yang merasa diampuni, dibebaskan. Akan ada orang yang berkata, aku gak butuh lagi barang-barang itu. Karena Tuhan sudah masuk di dalam hatimu. Tuhan bertata di dalam jiwamu. Oh Tuhan. Oh disini nanti keluar dari sini akan ada orang-orang yang rendah hati. Yang semakin rendah semakin ditinggikan oleh Tuhan. Oh Tuhan, come on. Ini bukan manifestasi sekarang. Roh kudus kerja dengan dalam di hati kami. Buka saja hati. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Bangkitkan jenderal-jenderal baru ya Tuhan. Seperti yang kau janjikan kepada aku. Bangkitkan jenderal-jenderal yang baru ya Tuhan. Jenderal-jenderal yang baru ya Tuhan. Jenderal-jenderal yang baru ya Tuhan. Bangkitin jenderal-jenderal yang baru Tuhan. kebangunan dohani yang besar terobosan ilahi itu satu generasi Tuhan, generasi yang akan datang makin gak general-general baru ya Tuhan I commit to you these young people are born I claim their lives for you Dengan berat Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Sama-sama katakan biarkan aku menyembah Biarkan aku menyembah Walau tak denganku isi yang indah Biarkanlah bergembah Memberikan hati ini ku berserah Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Ayo haleluya kita sempat Tuhan Biarkanlah Biarkanlah Ku menyembah Memberikan hati ini ku berserah Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Biarkanlah ku menyembah Walau tak denganku isi yang indah Biarkanlah ku menyembah Memberikan hati ini ku berserah Terima kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Sampai suara kita Tanggisan kita terdengar di surga Angkat tangan dan wajah bukan-bukan Biarkan Tuhan aku menyembah Biar ku menyembah Ku menyembah Walaupun tak denganku isi yang indah Biarkanlah ku menyembah Ku menyembah Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Biarkan Tuhan aku menyembah Biarkan Tuhan aku menyembah Walaupun tak denganku isi yang indah Walaupun tak denganku isi yang indah Biarkan Tuhan aku menyembah Memberikan hati ini ku berserah Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyempanmu Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyempanmu Sembah dia haleluya Oh haleluya What a sweet Jesus Saya tidak kepingin rasanya untuk pulang akhiri ibadah ini sekarang Tapi karena waktu kita harus akhiri Kalian bisa lanjut fellowship nanti di luar sana dengan teman-teman Dan rekan-rekan kalian Tapi sebelumnya Semua bisa pandang saya sebelum kita doa berkat Akan ada pengumuman baptisan Betul kalau yang belum dibaptis saya tidak membuat altar Kalau hari ini saya rasa hari ini harus semua ini jadi altar Kalau kalian yang belum dibaptis Atau kalian tahu kawan kalian yang belum dibaptis Atau kalian lihat ada orang yang kelihatan yang belum dibaptis Kadang-kadang Tuhan kasih kita kepekaan Tanya orang itu Kalian tahu sudah tahu mau dibawa kemana Disini ada baptisan Kalau mereka mau jangan paksa Tapi dorong mereka Mereka bisa dibaptis di bawah sana Nanti ikuti papan itu Ada yang belum dibaptis Nanti ikut ya ikut papan itu Haleluya Oh terpaksa kita harus pulang Coba lihat kanan kirinya Rasanya nggak Nggak sabar sampai minggu depan Kita ibadah lagi Ya Ya udah Kita harus wecah Kita harus pulang ya Oh haleluya Bisa nggak doa berkat pada hari ini Kita sambil angkat tangan Sambil gandeng tangan Tuhan juga Rasanya kok Saya rasakan Nggak kepingin pisah gitu ya Tapi ya sudah lah Pisahnya juga Sambil gandeng tangan gitu ya Angkat tangannya Sambil gandeng tangan Tuhan Berkati anak-anak Jenderal-jenderal baru ini Oh Tuhan Berkati Jenderal-jenderal baru ini Tuhan Romoh di atas mereka Romoh tinggal Di dalam hati mereka Pulanglah membawa berkat Anak-anak yang Tuhan sayangi Pulanglah membawa berkat Tentara-tentara Tuhan yang gagah berkasa Pengikutnya banyak Dan pembawa senjatanya tidak sedikit Pemelaku-pelaku firman yang kuat Pulanglah Karena inilah identitasmu Inilah statusmu You are the army of God You are the lovers of Jesus Kalau kekasih Yesus Pulang membawa ini sampai ke sekolahmu Buat keputusan yang menyenangkan Tuhan Dalam pergaulanku Utamakan Tuhan Yesus Dia akan membelamu Yang memberikan segala sesuatu yang kau perlu Bahkan yang kau dambah-dambakan Tuhan tak akan lupakan Pulanglah membawa berkat Di dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Bapak Putra Rokudus Dalam nama Yesus Amin God bless you